Intro Shalom dan Horas buat kita semua Amang Enang dan Saudaraku yang terkasih Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita Apa kabar Amang Enang dan Saudaraku semua? Doa dan harapan kami Kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun dalam pertolongan Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian Amin Renungan kita pada hari ini Rabu 31 Januari 2024 Tertulis di dalam kitab Roma Fasal 14 ayat 17 Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita oleh roh kudus Amang Enang dan Saudaraku yang terkasih Perdebatan soal kerajaan Allah Masih kuat dalam kehidupan jemaat yang ada di Roma Karenanya Paulus memberikan penjelasan yang mendalam Tentang kerajaan Allah itu Makanan dan minuman Benar itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari Tetapi Paulus melihat Ada gejala yang tidak sehat Di dalam jemaat Tuhan Di Roma Perihal makanan dan minuman Masih menimbulkan kontraversial Di kalangan jemaat Sebab orang yang mau menjadi Kristen Berasal dari berbagai latar belakang Yang berbeda-beda Sehingga Mereka yang terbiasa berpantang makanan tertentu Masih melanjutkan tradisinya itu Setelah menjadi Kristen Dan menyalahkan orang Kristen Yang memiliki latar belakang Yunani Paulus hendak mengajak jemaat Roma Agar tidak perlu berdebat segini Mengenai hal-hal yang sepele Masalah makanan Karena makanan Tidaklah hal yang menyelamatkan kita Sebab kerajaan Allah Adalah soal kebenaran Damai sejahtera Dan sukacita oleh Rahudus Orang yang hidup dalam kebenaran Adalah orang yang berperilaku yang benar Sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan Baik setiap kata yang diucapkan Gerak pikiran Perasaan Dan kelakuannya Sehingga Keberadaan kita sebagai umat Tuhan Membawa damai sejahtera dan sukacita Paulus mengajak jemaat Agar tetap mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera Dan hal-hal yang berguna Dan hal-hal yang berguna untuk saling membangun Artinya Berusaha sekuat tenaga Untuk menciptakan kedamaian Menjaga diri Agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain Saling mengasihi diantara jemaat Tanpa harus memaksa Orang lain harus sama seperti kita Atau orang lain kita paksa Untuk melakukan Apa yang kita lakukan Jika kita melihat seseorang Makan makanan tertentu Sementara makanan itu Tidak kita makan Maka Jangan pernah menyalahkannya Apalagi sampai membencinya Bahkan sampai menghakimi Bahwa dia tidak benar Jangan kita sampai saling menghakimi Atau saling menghina Hanya karena soal makanan Yang menurut kita Tidak boleh dimakan Tetapi dimakan oleh orang lain Memang Berbicara tentang kerajaan sorga Tentulah sangat berbeda Dengan berbicara tentang kerajaan dunia Kerajaan dunia sering adalah Sekitaran hal-hal yang kelihatan Secara duniawi Sementara hal kerajaan Allah Adalah tentang Kebenaran, damai sejahtera Kasih dan sukacita Dalam kehidupan bersama Baik dalam lingkungan gereja Maupun masyarakat Orang-orang Kristen Perlu menjaga diri Dan hidupnya Agar menjadi berkat Membawa damai Membawa sukacita Bagi sekitarnya Amin Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firman Yang boleh kami dengarkan Sehingga kami tidak Saling menghakimi Hanya karena Perbedaan mengenai Masalah makanan dan minuman Tapi biarlah Keberadaan kami Boleh menjadi berkat Menjadi sukacita Di sekitar kami Terlebih bagi sesama kami Orang Kristen Sehingga Kami tidak boleh Saling menghakimi Terima kasih Tuhan Berkatilah kami Untuk melakukan ini Pada pagi hari ini Kami berdoa Buat semua jemaat Tuhan Anak-anak yang dalam Pertumbuhan Tuhan berkati Anak-anak yang sedang Bersekolah Duduk di bangku kuliah Tuhan berkati Jemaat yang sedang Mencari pekerjaan Tuhan berkati Anak-anak kami Yang sedang Menantikan jodoh Engkau juga berkati Keluarga yang bergumul Untuk buah hati Engkau berkati Setiap orang tua Engkau beri sukacita Untuk mencari nafkah Menyekolahkan Anak-anak yang Tuhan Sudah berikan Terima kasih Bapak kami juga berdoa Jika ada jemaatmu Yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan Dan engkau jamah Jika ada jemaatmu Yang berduka Engkau hiburkan Jika ada jemaatmu Yang bersuka cita Karena ulang tahun Kelahiran Dan ulang tahun Perkawinan Tuhan juga memberkati Kami juga berdoa Tuhan Buat seluruh jemaatmu Untuk kehidupan Kami semuanya Biarlah Tuhan yang menata Sehingga hati pikiran kami Melakukan kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.